Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nama saya N. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya. Saya Amandriya. Sampai jumpa di video selanjutnya. produktif. selanjutnya. tugas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Nanda. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asmariya. Sebutan nenek. Saya bekerja di depan. Sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai carakak. Tugasnya di lokasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Muhammad Kirsa. Bagian carakak alamat belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yanto. Pakai kebersihan di sini. Di kantai 1-3. Tiga tambahan. Nama saya Novi. Novi Tasduti. Saya mengajarkan produktif perbankan syariah. Dan produktif akutansi. Tugas tambahannya wali kelas 12 perbankan syariah. Dan ada sedikit membantu berhingga sebagai pemurus bank mini syariah. Terima kasih. Nama saya Rini Agustiani. Saya mengampu bidang studi produktif multimedia. Tugas tambahan saya sebagai wali kelas 10 MM1. Terima kasih. Mohon Jumbo jangan kaget. Sebelah saya Rini Nama saya juga Rini. Saya Rini Korniati mengajar matematika dengan kimia. Terus wali kelas 10 multimedia 1 dan Bambina PMN. Nama saya di puluhan ini. Saya mengampu bidang studi matematika dan akutansi. Pajak dan seprinsip. Saya wali kelas 10 AKR1. Dan saat ini masih membantu bank mini syariah. Dan sebagai admin TUK Akutansi. Nama saya pulang. Mengampu bidang studi produksi multimedia. Tugas tambahan sebagai operator akutansi. Dan sekaligus prokom. Nama saya Muhammad Rahmat. Biasa dipanggil Rahmat. Tugas sebagai staff tata usaha. Sebagai staff inventaris. Sebagai staff sarana pasaran. Tugas tambahan mengajar anak saya di rumah. Nama saya Muhammad Sabehi. Saya mengajar produktif multimedia. Tugas tambahannya. Tugas tambahannya. Tugas tambahannya. Jadi saya kepalet. Dan juga membantu. Pak Uro. Jadi karena sudah agar gue. Apakah saya berhasil tiga? Tugas tambahannya. Tugas tambahannya. Terima kasih. 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 Seperti itu, kelasnya kecil, sekolahnya juga kecil Cuma cukup jauh di belakang tanah kusir waktu itu Sekitar satu setengah tahun saya mengajar Bertugas di sana sebagai kepanah sekolah Kemudian pada saat lelang saya gagal Saya kembali menjadi guru Waktu itu saya diberi kesempatan untuk memilih Untuk memilih, mau kembali ke sekolah asal di SMK 33 Atau ke tempat lain Karena kebetulan rumah saya di Kemayoran Ketika saya diberi kesempatan memilih Pastinya saya akan memilih yang dekat dengan rumah Kalau sebelah rumah saya ada SMK, mungkin saya akan pilih sebelah rumah Cuma sayangnya tidak ada Akhirnya saya memilih yang terdekat Yaitu di SMK 21 Jakarta Jadi kalau bapak dan ibu mungkin Pernah ke PRJ Atau jalan-jalan sekitar Benyamin Sweb Dan dekat situ kan ada patung onel-onel Nah dekat situ ada SMK SMK 21 Jakarta Kelompoknya itu adalah bisnis manajemen Kemudian disana saya dari tahun 2014 2014 sampai dengan 2018 Jadi baru Kemarin saya dipindah tugaskan untuk bertugas di SMK 49 Jakarta Untuk kegiatan saya Selain sebagai guru matematika Saya memang Beberapa kali Dari mulai tahun 97 Saya mulai Ada kegiatan di Pusfendi Jadi itu sebabnya kenapa saya juga Pernah beberapa Kalau tidak salah ke sini juga pernah Kalau tidak salah waktu itu Kemudian juga Apa namanya Di sekolah-sekolah lain Yang terkait dengan Pembuatan soal Maupun untuk berdarah sekaya Karena kebetulan saya Mengampunya adalah matematika Ya berarti saya Terkaitnya dengan matematika Sampai saat ini Untuk hasil Dari pada UN ini Memang saya melihat Bahwa sekolah ini Punya potensi Untuk meningkat Punya potensi Untuk meningkatkan nilai guru Terlebih dari SDM-nya yang Cukup banyak Kemudian Sarana-prasarana yang Memadai Kemudian juga Siswa-siswanya yang Cukup banyak Ini memungkinkan kita Untuk meningkat Nilai UN-nya Dari sebelumnya Rata Kalau masalah di peringkat 30 sekian Peringkat 30 sekian Kita 38 Kita bisa naikkan Ya Nah UN ini Itu bukan saja BBM Bapak dan Ibu Bukan hanya Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Matematika Tetapi juga Untuk produktif Nah ini ya Kadang-kadang Agak Kita mungkin Kurang ya Karena memang kan Untuk Buat produktif ini Baru ya Terlebih untuk Tahun ini Baru dimasukkan Kepada salah satu Indikator keberhasilan UN Ya jadi Yuk mari Bapak dan Ibu Kita sama-sama Meningkatkan Nilai UN Dampaknya besar sekali Kalau nilai Walaupun Untuk siswa Itu mungkin Tidak terlalu Karena Sekarang ini Oh tidak menjadi Salah satu Kalau ukur Kelurusan Ya Tetapi Ini akan Membawa dampak Untuk Bapak dan Ibu Mungkin Yang PNS Daerah Mungkin bisa melihat Mungkin ya Kalau Sire Kok sekarang TKD saya Turun ya Kalau diperhatikan Itu jumlahnya Itu salah satunya Karena memang Nilai UN Itu adalah Turun Saya datang Ke SIK K49 Dengan Nyatan Dilamta Anak Kami Saya mengajak Bapak dan Ibu Sekalian Didukung oleh Staff Ditukung oleh manajemen yang solid Masih kita sama-sama Meningkatkan prestasi SMK Negeri 49 Yang sudah baik Menjadi lebih baik lagi Sehingga kita bukan hanya Diperhitungkan di Jakarta Utara Tetapi kita juga diperhitungkan Di DKI Jakarta Dan insya Allah akan diperhitungkan juga Di tingkat nasional Yang akan lebih sering nanti Berinteraksi dengan siswa Kemudian yang terkait juga Dengan kegiatan-kegiatan Itu adalah Bapak dan Ibu Karenanya Saya mengajak diri saya Dan pada saat ini saya juga mengajak Kepada Bapak dan Ibu Semua tantangan Akan bisa kita lalui Semua rintangan Akan bisa kita hadapi Tidak ada yang tidak mungkin Apabila kita semua saling bergantungan Tidak ada yang tidak mungkin Apabila kita semua bekerja sama Mungkin Itu saja Yang bisa saya sampaikan Sekali lagi saya mengajak kepada Bapak dan Ibu sekalian Kita sama-sama Kita sama-sama Bekerja Bekerja Lebih keras lagi Bekerja Lebih cerdas lagi Bekerja Lebih tuntas lagi Dan bekerja Lebih ikhlas lagi Karena Dari pengalaman saya Dari pengalaman saya Apapun kejadian Insya Allah ada ikmahnya Saya pernah merasakan Bagaimana jatuh Ketika saya sedang bertugas Ketika saya menjadi kepala sekolah Kemudian saya gagal Ternyata Allah punya rencana lain Bahwa Saya harus lebih belajar lagi Ya Saya harus lebih belajar lagi Kemudian saya juga punya pengalaman bahwa Apapun itu Kalau kita bekerja dengan ikhlas Semuanya akan mengikuti Baik itu nanti Jabatan Kemudian juga Keuangan Itu nanti akan mengikuti Kalau Tujuannya itu adalah Uang Memang uang Nanti yang akan Kita dapatkan Tapi yang lain-lainnya Belum tentu Tapi kalau kita Ikhlas Kita tuntas Yang lainnya akan mengikuti Ini saya pun juga mengajak Diri saya sendiri Karena saya pikir Saya daripada saya Menasehati Orang lain Saya akan lebih menasehati diri saya sendiri Gitu Kalau misalnya saya bisa menasehati diri saya sendiri Kemudian saya bisa Mencontohkan Insya Allah Nanti juga Akan Akan dilihat Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi Penggerak Daripada teman-teman sekalian Karena SDM di SMK negeri 49 ini Bagus Itu yang saya dengar Dan Saya pun Melihat itu Dari Dari tadi Pagi Kemudian saya kemarin Saya juga mendengar dari Ibu May Menceritakan Bahwa SMK 49 Bagus SMK 49 Itu Apa namanya Bisa untuk diajak maju Bisa untuk diajak berlari Itu Karena memang tantangan Untuk di Tahun ini Di Abad 21 ini Luar biasa Dinamikanya juga Luar biasa Jadi kita harus siap Dalam situasi apapun Kita harus siap Dengan kondisi apapun Terlebih Kita ini adalah Satu keluarga besar Dengan SDM yang besar Dengan jumlah yang besar Dengan siswa yang banyak Dengan sarana dan prasarana Yang memadai Kita bisa Maju SMK 49 Bisa lebih hebat Saya disini Staf Tata Usaha Bagian kepegawaian Saya ingin menanyakan Kepada Ibu Ani Tentang Ini Apa namanya Data-data buah Gak Jadi Anak berapa Rumah Alamat dimana Lokapnya Itu aja bu Tentu sementai Ini tanya ya bu ya Bukan saya Memberikan data ya Kalau tertanya Berarti harus saya jawab Saya Suami Insyaallah satu bu Kebetulan Kalau tidak salah Sedang Masih di depan Jadi Jadi karena Saya baru Saya saat ini Masih belajar Untuk melihat situasi Jadi Suami saya Minggu ini Mungkin Masih Bapak dan Suka lihat di depan Karena menangkap saya Suami saya Kebetulan Adalah Mengajar juga Cuma Mengajarnya Bukan di sekolah Tapi di Perguruan tinggi Suami saya Kebetulan Adalah Dosen di UNJ Jurusannya Adalah Teknik elektro Kemudian Anak Saya Dua Orang Putri Kebetulan Juga Dua-duanya Di UNJ Kalau yang terakhir Yang pertama Itu semester Terakhir Sedang Skripsi Di jurusan PT.Ika Kemudian Yang Kedua Saya Di jurusan Management Kalau tinggal Saya Di Kemayoran Di Arahnya Itu Belakang ITC Sepatamas Jadi Sebenarnya Tidak Terlalu Jauh Kesini Cuma Kaget Saja Karena Biasa Di sana Kendaraannya Kecil-kecil Jadi Banjai Kemudian Apa Namanya Mobil Itu Kecil-kecil Yang Banyak Malah Kadang-kadang Modong-modong Begitu Saya Lewat Sini Banyak Ya itu Betul Mobil Transformer Padahal Saya Transformer Juga Kurang Begitu Karena Kebetulan Anak Saya Kan Perepuan Dua-duanya Jadi Kalau Yang Terkait Ternyata Laskover Saya Ternyata Seperti itu Kadang-kadang Kalau saya Itu Rodanya Sakit Panjang Ternyata Kenapa Mobil Kontainer Itu Kenapa Terbuka Buka 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 Berkendaraan 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 Di sekitar Jakarta Pusat Waktu itu Saya Ke Jakarta Selatan Di mana Mobilnya Sama Masih Segini Sama 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 Saya Masuk Sini Saya Fungsi Mendonak Serem Juga Kanan Kiri Depan Belakang Jadi Itu Saya Belajar Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jelas Nah Kemudian Yang lain Barangkali Kepada Bapak Ibu Juga Kalau Bapak Ibu Mencermatikan Pendidikan Kita Sebetulnya Minggu Kemarin Atau Minggu Ini Itu Adalah Supervisi Akademi Ya Jadi Supervisi Akademik Akan Kita Rasankan Minggu Depan Jadi Kepada Bapak Ibu Yang Kemarin Sudah Selesai RPP Silabus Segala Macem Nah Kalau Yang Belum Berarti Sudah Lewat Artinya Kepala Sekolah Sudah Janti Terima kasih Bila Pertanya Pesalamualaikum Moham Bapak Bapak Pesalamualaikum 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 Pesalamualaikum